Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Berjumpa kembali dengan saya disini Pada pengajian rutin kitab wasiatul mustafa Marilah kita awali ngaji pada pertemuan kali ini Dengan bacaan suratul fatihah Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Iyakana abdu wa Iyakana seta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'am ta'alayhim Wairil maghubi alayhim Walau tolin amin Bismillahirrohmanirrohim Ya'ali he'ali Ahabbu utawi luweh didemani Al-ibadi piro-piro kabulo Ila Allahi marak Allah Ila Allahi ta'ala marak Allah ta'ala Iku abdun ka wulo sajidun kang sujud Yakulu halih wicap Sopo abdun Fi sujudi ing dalam sujudi abd Robi In Robi do bangeran kulo In ni setuhuni kulo Iku do lam tu Napsi nganiyo yukulo Ing awak kulo Fagfirli mongko ngapuro Ngapuro siro ngapuro Tuhan Dan bi ing dosokulo Fa'innahu mongko setuhuni kawulo Fa'innahu mongko setuhuni kelakuan Layakfiru iku layakfiru orang ngapuro Sopo abdunubak ing piro-piro doso Ila anta Kejawi panjenengan He'ali Seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah hamba yang sujud kepadanya Dengan membaca kalimat Robi in ni zolam tu nafsi Fagfirli zambi Fa'innahu la yakfiru zunuba illa anta Jadi ini kalimatnya ya Robi in ni zolam tu nafsi Fagfirli zambi Fa'innahu la yakfiru zunuba illa anta Artinya Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri Maka ampunilah dosaku Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa Kecuali engkau Jadi Mari kita amalkan ini sangat baik sekali Baik itu selesai sholat Kita sujud sejenak ya Untuk membaca kalimat ini Sebentar saja Ataupun dalam Sujud-sjud yang lain Di waktu yang bebas lah ya Ini sangat baik sekali untuk Kita lakukan Yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali Ya Ali Ya Ali Alaika netepono siro Bisolati kelawan Bisolati duha Kelawan ngelakoni Solat duha Fisafari ing dalam lelungan Walhaddorilan ono ing omah Fa'innahu mongkau setuhuni Kelakuan Yaumal qiyamati ing dalam dino qiyamat Iku yuna diundang-undang Sopamuna din wongkang undang Min fauki sangking Ndugure Min fauki sangking Ndugure Syarofi Mulyone Aljannati suwargo Aina Di Alladzina utaiwong akeh Kanukang ono Sopamun Iku yusolluna Pada sholat Alladzina Adduha ing duha Uduh hulum lebuo siro kape Min babi duha Sangking babu duha Bisalamin Bisalamin Kelawan selamat Aminin Turpodo aman Aminina Turpodo aman Wamalan ora Wamabasalan orang utus Sopo Allah Min nabiyin Sangking nabi Illa Illa Wa amaruhu Kejobolan Perintah Sopo Allah Yang nabi Bisolati duha Kelawan sholat duha Ini fainahnya Sholat duha ini Banyak sekali Ya Ya Ali Kerjakanlah sholat duha Baik dalam waktu Bepergian Maupun tidak Atau sedang di rumah Sebab pada hari Kiamat Nanti ada Sebuah seruan Yang datang Dari Surga Apa seruannya Dimanakah orang-orang yang selalu sholat duha Masuklah kalian ke dalam surga Di pintu ad duha Dengan selamat dan aman Aminin Bisalamin Jadi sholat duha itu Sangat manfaatnya Sangat besar sekali Nanti kalau Kita rajin sholat duha Insyaallah Di surga itu ada Pintu namanya Pintu duha Atbabu duha Jadi disana kita bisa masuk Lewat sana Ya Asalkan Istiqomah Di dalam Di dalam Melanjak menjalankan Sholat duha Tidak usah banyak-banyak Rekatnya ya Dua Sampai empat Rekat gitu aja Yang penting setiap hari dilakukan Jadi amalan yang paling baik Itu adalah amalan yang dilakukan Setiap hari Bukan Satu hari Tidak dilakukan Satu hari Besok Dilakukan Terus Satu minggu lagi Tidak dilakukan Terus Seperti dilakukan lagi Itu namanya Deda istiqomah Jadi yang istiqomah itu harus Setiap hari Ya Jadi itulah Dua Jadi kapan matutuha Ya ini Kalau diperkirakan Jam itu ya Jam setengah delapan Itu sudah bisa masuk Untuk waktu duha Ya dikira-kira Paling namanya Setengah delapan Jam tujuh Kira-kira itu Matahari sudah agak tinggi Sudah Terbitnya sudah sempurna Itu sudah bisa masuk Waktu Sholat duha Ya kapan ya Sampai Sampai terbitnya matahari Itu sudah sempurna Hingga Menjelang waktu Sholat duhur Ya Itu bisa dilakukan Sholat duha Niatnya gimana Jadi kalau kita Rajin sholat duha Insyaallah Surga Nanti di Yaumul Qiyamah Nanti akan Mencari kita Dimanakah Orang-orang yang Selalu sholat duha Itu dimana Masuklah kalian Kedalam pintu Surga Kedalam surga Dari pintu Dhuha Dengan selamat Dan aman Ini faedahnya Sangat banyak Sekali Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali He Ali Min karomati Iku min karomati Setengah sangking Karomai wong Min karomati Setengah sangking Karomati Keramati Al-Mu'mini Wong-Mu'min Zaujatun Utawi Bocah Muwafi Kotun Kang Nyocoki Wasolati Lan sholat Jama'atan Halih Berjama'ah Wajib Rona Wajib Ronun Wajironun Lan Piro-Piro Tonggo Yuhib Bunahu Kang Temen Sok Wajironun Ing Min Ya Ali Min karomati Mu'mini Zaujatun Muwafi Kotun Wasolat Jama'atan Wajironun Yuhib Bunahu He Ali Di antara Kemuliaan Orang Seorang Mu'min Itu adalah Terletak Pada istri Yang ideal Istri yang ideal Bukan Hanya sekedar Cantik Atau Bukan hanya Sekedar Imut Dan lain sebagainya Tapi Dia itu Cantik Lahir Dan batin Yang penting Itu cantik Lahirnya Sehingga Untuk Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mudah Istri yang ideal Ideal disini Ideal menurut Pandangan agama Tentunya Ideal Seperti itu Solat Berjamaah Kemuliaan Seorang Lu'min Itu Terletak Yang pertama Istri yang ideal Yang kedua Adalah Orang yang selalu Solat berjamaah Karena Solat berjamaah Itu Pahalanya Sangat Banyak Sekali 27 Derajat Jadi Kalau kita Satu kali Solat Jamaah Itu Sama dengan 27 kali Solat Jamaah Terus Tetangga yang Menyukainya Nah ini Kalau kita Disenangi Tonggo Disenangi Tetangga Itu insyaallah Kita jadi Seorang Yang mulia Insyaallah Seperti itu Jadi Tak dijaga itu Makanya Kita harus Menjaga hubungan itu Bagaimana Membangun Rumah tangga Dengan istri yang baik Terus Solat selalu rutin Untuk solat berjamaah Dan Tetangga yang Berbaik Kepada Tetangga Sehingga kita Nanti Menjadi Seorang mu'min Yang Mulia Di mata Allah S.W.T Oke Mungkin itu saja Ngaji kita pada pagi hari ini Mudah-mudahan Ngaji yang sedikit ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Kita akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabilahi Taufiq Walidah Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh